Intro Saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe dan tekan-tane lonceng sebelah kanan atas Oke terima kasih dilanjut Nama Polong Bangkeng sudah ada di Lontara Paturioloangan Gowa di zaman Raja Gowa ke-10 Tunipalangga Ulawan masa pemerintahan tahun 1546 sampai tahun 1565 Pembentukan Polong Bangkeng diperkirakan pada tahun 1816 Dimana pada waktu Inggris meninggalkan Hindia Belanda Pada waktu itu daerah Polong Bangkeng terdiri dari Malewang, Moncongkomba, Bontokadato, Lasang dan Lantang Serta daerah Daigaukang perkampungan yakni Patalasang, Sompu, Bilacadi, Pasoleang, Salaka, Sabintang, Tamasongo, Sambila, Sayuwang dan Anaawang Dimana pada waktu Inggris meninggalkan Hindia Belanda Pada waktu itu daerah Polong Bangkeng terdiri dari Malewang, Moncongkomba, Bontokadato Dari beberapa daerah ini Polong Bangkeng dipimpin oleh Tuma Lompona Polong Bangkeng yakni Daeng Manompo Nama Polong Bangkeng itu sudah ada di Lontara Paturioloangan Gowa di zaman Raja Gowa ke-10 Tunipalangga Ulawan masa pemerintahan tahun 1546 sampai tahun 1565 Peninggalan ini sampai sekarang masih ada di Bajang berupa bala lompok Inilah Baruga Palantikang Karayeng Polong Bangkeng Terletak di Jalan Palantikang, Parikrisi, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar Tempat dilantiknya 12 Raja-Raja Karayeng Polong Bangkeng Terakhir Pahlawan Nasional Karayeng Polong Bangkeng Karayeng Haji Pajong Hadaeng Ngale adalah penasehat dan salah satu pemerakar salah pris atau laskar pemberontak rakyat Indonesia Sulawesi melawan penjajah Belanda Jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan atas Terima kasih